Assalamualaikum Oh ini kata nasehat yang kata yang bijaksana ini tuh di sebuah danau kecil hiduplah sebuah keluar yang terdiri dari bapak anak ibu anak kakak kecil sama siapa dek Eyang Eyang kata sudah beberapa hari ini danau tempat mereka mengalami kekeringan ini ada apa dek ikannya kenapa kenapa mati Oh iya enggak ada airnya makanya mereka tidak bisa makan ataupun minum dan berenang lalu keluarga pak kata ingin pergi dari situ bapak kata mengajak keluarganya pindah dan mencari tempat tempat tinggal yang baru Ayo kita cari tempat tinggal baru lagi ya kalau di sini airnya sudah enggak ada lagi Hore lalu pak kata keluarga menemukan sebuah sumur ini sumurnya ya di tempat baru itu sumurnya isi airnya banyak wah Hore Hore si anak kecil si kata kecil berlari-lari sambil melancat ya meloncat-loncat masuk ke sumur Hore kita bisa minumkan terenang sepuasnya mana kata kecilnya Oh iya tapi Eyang kata ikut renang enggak 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 kata yang kata di sini ya Oh yang kata enggak mau berenang loh Eyang Eyang kata kenapa enggak mau berenang Eyang apa yang enggak ikut senang ini Eyang eyangnya ya langsung wah Bagaimana aku bisa senang kalau ini sifatnya sementara lho kok sifatnya sementara kenapa sayang nah ini iya karena nanti kalau sumurnya tiba-tiba airnya keluar kita nggak bisa keluar hal-hal dari sumur kalau loncat nggak bisa hal-hal tadi Oh kayak gini ayah ini naiknya nggak bisa ya karena sumurnya dah lem kalau airnya habis nggak bisa loncat keluar ya hal-hal tadi lalu pada suatu hari mereka eh bapak Eyang kata pergi meninggalkan anak-anak dan keluarganya untuk mencari makanan tiba-tiba itu air yang ada di di dalam sumurnya saat itu tiba-tiba mulai surut mulai surut lalu Eyang kata berkata Hai 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 kalian bangun cepat-cepat bangun kalian harus segera melompat karena sumurnya airnya mulai surut nanti kalian nggak bisa keluar nah ini kata kecil sama ibu kata langsung cepet-cepat loncat ayo ayo keluar ayo keluar itu ya ini loncat mau loncat nih menggapai-gapai sumurnya wah wah nah nah akhirnya mereka bisa keluar lalu bapak bapak kata datang ada apa ya itu tadi anak-anak mau masuk sumur surut ini matanya bapak kata bilang kita harus menurut nasehat orang tuh wah nih bapak katanya senang adek iya mbak selesai